Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada minggu 19 Mei 2024. Lalu siapa sosoknya akan menggantikannya sebagai Presiden Iran? Sosok terkuat yang berpotensi menggantikan Raisi adalah Wakil Presiden Pertama Iran, Mohamed Mokber. Mokber merupakan Wakil Presiden paling senior dari 12 Wakil Presiden yang dimiliki Iran. Merujuk Pasal 131 Konstitusi Iran yang disahkan pada tahun 1989, penentuan Presiden selanjutnya akan dilakukan oleh Dewan Pemimpin dari berbagai fraksi. Yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, Wakil Presiden pertama, Ketua Parlemen, dan Ketua Hakim. Dewan dipertanggung jawab untuk mengatur pemilihan Presiden khusus dalam waktu maksimal 50 hari. Sosok Presiden baru ini juga wajib disetujui oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Peluang Mokber menjadi Presiden baru Iran terbuka lebar, mengingat dirinya juga memiliki kedekatan dengan Khamenei. Pada 2007, Khamenei memilih Mokber menjadi Kepala Eksekutif Setat, sebuah kerajaan keuangan bernilai miliaran dolar yang dikendalikan secara eksklusif oleh Khamenei. Di bawah kepemimpinan Mokber, organisasi ini juga sempat mengembangkan vaksin virus corona meskipun proyek ini berakhir dengan kegagalan. Namun sosok Mokber memiliki citra buruk di mata Uni Eropa dan Amerika Serikat. Ia pernah diberi sanksi oleh Uni Eropa karena keterlibatannya dalam program rudal balistik pada tahun 2010. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga pernah memberi sanksi kepadanya pada tahun 2021 karena perannya dalam dugaan korupsi sistemik di Iran. Sebelumnya, Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024. Kecelakaan itu terjadi dalam perjalanannya usai meresmikan bendungan di perbatasan Azerbaijan. Selain reisi, helikopter itu diduga juga membawa Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian. Kecelakaan itu diduga terjadi akibat cuaca buruk di dekat Julfa, sebuah kota di perbatasan Azerbaijan. Terima kasih telah menonton!